Intro Majulis Ta'lim Masjid Al-Mutakin Kelurahan Awir Arangan Kuningan kembali menggelar baksas rutin setiap bulan suci Ramadan berupa pembagian paket sembako kepada anak yatim Donasi yang terhimpun terus meningkat setiap tahunnya Hingga di Ramadan 1445 Hijriah telah mencapai 300 paket sembako dibagikan langsung kepada anak yatim atau pihak keluarga yang mewakili Selain itu kelompok pengajian kaum ibu ini turut serta menyumbangkan dana 3 juta rupiah untuk keperluan operasional DKM setempat Ketua dan Wakil Ketua Majulis Ta'lim Iyo Rodia dan Wati Susilawati berharap kegiatan sosial dan religi dari Majulis Ta'lim terus ditingkatkan mempertebal iman dan takwa dan menjalankan hablum minallah dan hablum minanas sebaik-baiknya Menurut Wati, Majulis ini memiliki sekitar 300 cia ma'ah memiliki sejumlah kegiatan rutin diantaranya berupa pengajian, solawatan, dan yasinan Keaktifan Majulis Ta'lim juga mendukung eksistensi kemakmuran Masjid Al-Mutakin yang selalu ramai dengan kegiatan dan ibadah khususnya di bulan Ramadan Masjid Al-Mutakin pernah meraih Masjid Juara Umum dalam kategori kemakmuran dan kesehatan pada 2020 lalu Tahun ini Majulis Ta'lim berharap Masjid Kebanggaan Warga Awirarangan ini dapat meraih nominasi dari gerakan 100 masjid percontohan kabupaten yang akan diumumkan dalam waktu dekat oleh DMI Kuningan Ketua DKM Al-Mutakin Kiai Haji Tatang Tirmizi mengatakan hingga Kamis 28 Maret 2024 penilaian kriteria masjid percontohan terus berlangsung antara lain penilaian dari fisik masjid, kesekretariatan, hingga aktivitas masyarakat dalam kegiatan religi ya santunan anak yatim sebanyak 300 kantong disalurkan oleh 19 RT di Kelurahan Awirarangan harapan kedepannya insyaallah kita semua pengurus Masjid Zalim Al-Mutakin mendapat keberkahan dan kita semua selalu mendapatkan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjalankan perintah Allah dan Rasulnya menjalankan Hablu Minallah dan Hablu Minanas Majlis Zalim Al-Mutakin selalu sukses sekarang DMI bekerjasama dengan Pemkan Kabupaten Kuningan mengadakan gerakan 100 masjid percontohan se-Kabupaten Kuningan nah kebetulan kami dari reng-rengan DKM Al-Mutakin sekarang lagi mengikuti proses tersebut mudah-mudahan usaha dan upaya kami dari DKM diberikan kelancaran, diberikan kemudahan sehingga DKM Al-Mutakin masuk nominasi 100 masjid percontohan Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan